Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat ya hari ini ketemu lagi bareng saya Gina Febriona di Ekonomi Kreatif Nah setiap hari Selasa di sore hari ini ya mungkin pada berkumpul bersama dengan keluarga ataupun sedang di kantor ya Dan juga sedang nonton kita nih saat yang pas kali ya karena tentunya di setiap hari Selasa kita akan menghadirkan beberapa orang ya Yang sangat menginspirasi dan mungkin ini bisa memberikan masukan ataupun inspirasi Anda untuk bisa menguntungkan Dan juga memberikan manfaat ya Baik kali ini kita akan bahas tentang gerabah Nah pemirsa gerabah merupakan salah satu kerajinan tanah liat yang seringkali merupakan bagian dari sejarah ataupun budaya masyarakat setempat Nah aktivitas pembuatan gerabah ini mempunyai jejak sejarah yang cukup panjang Bahkan dipercaya kerajinan tangan sebagai karya seni tertua Nah kali ini kita akan bahas tema kita yaitu pengembangan gerabah sebagai ekonomi kreatif berbasis budaya Dan saat ini saya bersama dengan ibu yang luar biasa ya Kalau di depan saya ini sudah banyak sekali Wah ini sudah banyak sekali ya luar biasa gerabah-gerabah yang sudah banyak di tangan masyarakat di Kota Medan ataupun Sumatera Utara Langsung saja saya perkenalkan ini dia Ibu Dewi Martini Halo Ibu Dewi apa kabar? Sehat ya Ibu? Sehat Wah luar biasa Terima kasih Ibu sudah mengangkat waktunya hadir di studio TPRI Sumatera Utara ya Wah Ibu saya sebenarnya dari awal masuk ini ya Sudah terpukau sekali dengan beberapa hasil karya yang Ibu bawa ya Dan penasaran sebenarnya dengan gerabah ini ya Nah gerabah ini sebenarnya apa sih Ibu? Kalau bisa dibilang kan tanah liat ya Kalau dari sisi Ibu sendiri gerabah ini apa? Gerabah ini peralatan rumah tangga pekakas ya Jadi peralatan dapur, peralatan makan Tapi kalau kita lihat ya mungkin pemisah familiarnya kalau misalnya di televisi ataupun di sosial media Kalau kita lihat alat-alat gerabah seperti ini kan kebanyakan kayak sesuatu yang dipakai orang-orang kerajaan saja Ya ataupun orang-orang zaman dulu gitu ya Ibu ya Ini ya kalau gerabah ini kan ini peralatan masak yang sehat ya menurut saya Karena apa? Ini terbuat dari tanah liat Jadi dari hasil masakan itu kualitasnya itu lebih enak, rasanya lebih enak Dia tidak mudah basi juga Dan ini peralatan masak ini dia karena dia di tanah liat Jadi ini kayak menyimpan panas gitu ya Jadi makanan juga masakan cepat matang Jadi sebenarnya banyak manfaat juga ya Ibu ya Nah sebenarnya saya pikir hanya untuk pajangan doang Tapi ternyata bisa sebagai alat masak Oke kita ulik satu-satu ya pemisahnya mungkin dari depan saya dulu nih ya Ibu ya Ini yang di sini nih apa namanya Ibu? Itu tempat nasi Oh tempat nasi ya? Pasti ya bentuknya kayak periklasi gitu pemisahnya ini Tempat nasi terus ini ada bolong-bolongnya juga Supaya ngasih udara kalau misalnya nasi panas ya Ibu ya Jadi enggak berair gitu Ternyata bisa sebagai tempat nasi Ya kalau dipegang juga ini lumayan berat ya ternyata ya Oke kita lanjut ke sebelahnya Ini juga sering kita lihat di film-film ya Film-film kerajaan Iya bener ya Vira ya Oke ini dia Ini untuk tempat air ya Bener ya Bu ya Ini kendi air Kendi Kendi ya Kendi Oke Nah sebelahnya ternyata ada piring Kalau piring ini Berat ya Oke oke Saya lagi membayangkan sedang makan pakai piring gerabah ya pemisahnya Tapi beberapa kali saya juga lihat Kalau di hotel-hotel gitu ya Bu ya Ini juga sebagai pajangan di dinding gitu Iya Ditaruh gitu ya tapi ternyata bisa sebagai alat untuk kita makan gitu ya Ibu ya Oke itu disana apa Bu? Ini Boleh Ibu tunjukin ke kamera? Nah ini ditutup gelas Tutup gelas ya Banyak ternyata jenisnya Ibu ya Oke Nah lanjut Yang ini apa Bu? Ini tempat lilin Oh tempat lilin Iya Coba Bu diambil Oh dimasukin di dalam ini ya Iya Oke lanjut Ini yang Ini wajan Ini wajan kuali ya Masaknya disini Bu? Iya bisa untuk menggoreng Masak gulai Ini bisa Oke Yang ini di atas? Panci Itu panci Itu panci Bisa untuk buat sup gitu ya Bu ya Iya bisa Oke Jadi Kalau misalnya Berbicara tentang manfaat Apa lagi nih yang bisa kita peroleh Kalau kita masak dengan alat-alat Dengan gerabah ini Bu? Yang sudah pasti dia Kita lebih Untuk kesehatan itu sangat bagus ya Kesehatan juga sangat bagus Dan yang seperti ini ada beberapa ukuran Jadi kayak wajan ini Kayak panci Kebanyakan kita kan Kayak bikin Ramuan obat-obatan Itu ngerebusnya pakai panci itu Oke lebih cepat matang berarti hemat dong Hemat gas Kalau masaknya pakai kompor ya kan ya Kalau gasnya tiba-tiba habis Iya Masih bisa matang Masih bisa matang ya Karena panas ya Bu ya Iya Udah gitu lebih cepat Lebih hemat waktu tuh Kalau misalnya waktunya gak banyak gitu ya Pada si Bu kerja Jadi masaknya bisa cepat masak Kayak Bu bilang tadi Terus satu lagi Gak cepat basi makanannya Gitu ya Kalau misalnya masaknya banyak juga Kita gak takut basi gitu ya Bu ya Tapi Bu ngomong-ngomong Kalau misalnya dimasak nih ya Apakah gak pecah Bu alatnya ini? Tidak Gak pecah ya Bu ya Bukannya jadi kena panas Jadi retak gitu Bukan ya Bu? Enggak Semakin panas deh semakin bagus Memang tahapnya itu gak langsung apinya besar ya Jadi apinya disesuaikan Kalau pertama ya apinya kecil dulu Setelah itu baru disesuaikan Malah makin bagus ya Kalau misalnya Kena panas ya Iya Saya pikir Bu Kalau kayak guci-guci pajangan itu kan Itu ada pakai pewarna itu ada pakai pewarna lagi ya di cat gitu ya Kalau ini enggak Ini memang murni dari tanah liat Terus proses pembakarannya juga Dia masih manual Dan ini enggak ada campuran minyak atau campuran pewarna itu enggak ada Jadi memang alami Alami semuanya ya Bu ya Dan ini ramah lingkungan Mbak Karena kalau pecah Dia enggak akan membahayakan kita ya Kena tangan Kalau kayak kaca itu kan Pecah dia bisa ini ya Kalau kita buang semarang Kalau ini kan enggak Dia dari tanah Jadi ramah lingkungan Ramah lingkungan bisa dibilang ramah lingkungan juga Wah keren-keren Oke berbicara tentang bahan nih Bu Saya penasaran bahannya itu Apa sih untuk buat gerabah ini? Yang sudah pasti ya tanah liat ya Tanah liat ya Bu ya Oke Kalau teknik pembuatannya gimana Bu Sulit enggak kira-kira? Bisa dibilang ya sulit ya Jadi Itu ada beberapa tekniknya Jadi ada yang Model putar Dengan cara diputar ya Pakai alat Ada yang memang langsung dibentuk Dia pakai cetakan Nah itu Ditekan gitu ya Ada beberapa Ya saya sering liat juga tuh Yang teknik putar ya Berarti kita Dengan penuh kesabaran Dibentuk Itu ada yang manual Ada yang pakai dinamo juga Oh gitu Oke oke Sulit enggak Bu? Buat itunya tuh Bu sulit enggak? Kalau ibu sendiri? Susah ya? Iya Oke Tapi penasaran saya Ini ibu dulu Terjun untuk Langsung Fokus Untuk bisa Produksi geraba Menjualnya gitu ya Itu gimana Bu ceritanya Awal mulainya? Ya berawal dari Saya suka Saya mencari Alat masa Peralatan masa yang Bagus untuk kesehatan ya Jadi kan Lebih tradisional gitu Terus Ya udah dari situ Minat saya Saya belajar Saya ingin belajar ini Bikinnya gitu ya Nah kalau disini Itu Kita Kendalanya Kalau untuk bikin yang Seperti ini Itu di bahan bakunya Tanah liatnya Nah bahan bakunya Disini Agak susah sih Terus Kurang ya Kualitasnya Kalau menurut saya Kalau yang disumut sendiri ya Iya Nah itu Jadi kalau Jadi oleh sebab itu Saya mencari Ini ya Di Jawa gitu Kalau di Jawa Banyak apa ya Banyak bahan bakunya gitu ya Iya Di sana bahan bakunya Lebih bagus ya Lebih bagus Kan dari hasilnya Bisa kelihatan Coba mbak Lihatlah di pasaran Yang di tempat kita ini Dengan yang Produksi dari sana Itu Sangat beda mbak Jadi Jadi konsumen saya Juga pada mengatakan Seperti itu Mereka pada cari Yang seperti ini Jadi perbandingan mereka Enggak kayak yang Kemarin saya beli Gini-gini gitu ya Beda Saya sendiri yang sudah Pakainya lama juga Saya tahu ya Nah itu Jadi Bahan baku Memang agak sulit Ya Di sini Kalau menurut ibu Gimana Kenapa Bisa seperti itu Kenapa kita Di Sumatera Utara Kurang gitu ya Mengembangkan ini Mungkin Kalau dari bahan baku Ya dari kontur tanahnya Juga ya Oh gitu ya Sumber tanahnya Sumber tanahnya Baiklah Tapi dulu Mulai ibu buat Pernah Membuat ini Gimana pengalaman ibu sendiri Ya saya senang ya Karena Karena saya senang Saya ingin Ya saya Senang aja Menjalaninya gitu ya Belajarnya gimana bu Kira-kira Saya pakai guru ya Saya punya guru Gimana Boleh diceritain bu Kemarin itu Belajarnya dimana ibu Kemarin buat yang Putar-putar Saya di daerah Mau ke Apa Lubuk Pakam Itu ya Nah itu Jadi Beliau itu Pengrajin guci Oh pengrajin guci Jadi buat guci dulu ya Ya jadi saya bilang Pak kenapa Enggak bikin Peralatan masak Jadi beliau bilang Peralatan masak itu Itu kan gak boleh ada Bahannya gak boleh ada Campuran pewarna ya Jadi Gak bisa pun Kualitas tanahnya itu Kurang bagus kita berpasir Saya ngeliat sendiri itu Oh berarti karena memang Sumber bahan bakunya Makanya kita juga gak bisa Buat alat-alat untuk Masak ya bu ya Hanya untuk pajangan-pajangan Atau guci-guci Hiasan-hiasan di rumah gitu ya Oh jadi Beda dengan keramik ya Beda Bahannya itu sendiri beda juga Dengan keramik ya Suni kriya ini kan banyak ya bu Iya Oh berbeda ya Oke 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 Tapi awal mulanya dulu tuh Waktu buat guci sendiri bu Itu berapa lama belajar Untuk bisa buat satu guci Guci ya bu Oh itu sangat lama Dan dibutuhkan ketekunan ya Karena kita harus fokus ya Ini kan Tangan kita tuh harus kuat Karena kan Dia kan Alatnya muter terus gitu ya Muter jadi ini tanah kan Lembek gitu Jadi ya Enggak gitu Enggak mudah Enggak mudah Enggak sebentar ya Iya Oke Saya juga sering lihat tuh Orang-orang pada buat Apa namanya Guci Yang ngalat putar Gitu tuh Banyak yang gagal juga Gitu ya Oke Sempat belajar berapa lama ibu dulu? Enggak lama Karena Karena setelah saya tahu Bahwa disini Enggak apa Tanah Tanah liatnya ini sulit gitu ya Jadi saya memutuskan Ya sudah berarti saya Harus Kesana gitu Harus ambil Ke Jawa Gitu ya bu ya Oh oke 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 Jadi Apa aja nih yang ibu jual Selain yang ada di depan ini Kira-kira Ibu memasarkan apa lagi? Semua peralatan dapur ya Seperti Kayak Anglonya Dandang Itu ada Semua Dandang Dandang yang untuk Masak Itu ya Yang masak Nasi yang besar Itu ada Wajan yang besar Ada panci Gitu ya Kayak panci prasmanan Juga ada Panci prasmanan itu Dia seperti Disitu itu Kalau masak Lebih cepat Matangnya Nah itu Oh yang lebih besar lagi gitu ibu? Enggak besar sih Cuma dia kayak lebih ngepress gitu Jadi kayak yang Apa sih yang Peralatan presto itu ya Kayak itu Yang di restoran Iya Oh yang sering kita lihat di restoran-restoran gitu ya bu ya Di Jawa gitu ya Kalau di Jawa ini udah populer mbak Di Jawa udah populer Sangat populer Belum ya Iya Oke oke Tapi gimana nih ibu lihat Apa ya Para-para pengrajin Yang di Sumatera Utara gitu ya Ada banyak gak mereka Mereka udah memasarkan ini Saya rasa Belum banyak ya Belum Kalau disini lebih ke Guci-guci pajangan itu Lebih ke guci-guci pajangan ya Iya Oke oke Tapi respon masyarakat gimana nih Setelah ibu memasarkan beberapa alat rumah tangga seperti ini Mereka sangat antusias Karena apa Sebelumnya kan ini sangat sulit ya Kalau yang seperti ini ya Jadi mereka tuh harus pesen Langsung ke Jawa gitu kan Nah untuk pesen ke sana itu Itu sangat-sangat ini ya Mahal di ongkosnya gitu Jadi saya menyediakan Ya untuk semuanya tuh biar Mereka dapat harga yang Lebih terjangkau Nah itu Oke oke Oh ya bener-bener Kalau kita lihat sih Memang berat ya Misalnya Kalau misalnya kita beli Langsung di Jawa kan Jadinya kayak hitung per kilogram Mau berapa ya Bu ya Ini berarti satu gini Kira-kira berapa nih Bu Mau lima kiluan Kalau ini enggak ya Enggak sampai lima kiluan Tapi kalau yang kayak Yang wajan besar itu Mau lima kilo ya Ini mungkin sekitar dua kilo kali ya Bu ya Dua kilo setengah gitu-gitu ya Ini memang mahal di ongkos Mahal di ongkos Beruntung banget kita ya Ada ibu Dewi disini ya Jadi kita juga bisa Merasakan Bisa Bisa apa namanya Masak langsung Dengan gerabah Alat rumah tangga seperti ini Menurut saya Oke ibu Untuk ukuran yang ibu jual sendiri ya Ukurannya bervariasi kira-kira ya Boleh kasih tau Bu ukurannya Bagaimana Dari ukuran seperti apa Kalau seperti wajan ini Itu yang paling besar itu 35 cm Itu wajan standar Jadi memang ukuran Peralatan masak standar Jadi kayak panci juga Ada yang besar gitu ya Yang paling besar 30 cm 30 cm Diameternya Bisa untuk buat sob misalnya Bisa 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 buat sob Oke Menggoreng-goreng juga bisa 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 ya Seru dong Saya belum pernah lihat Bahkan teman-teman saya Yang Chinese itu Mereka sangat Sangat minat Sangat minat Sangat suka ya Oke Wah Mami Sob Sangat menarik sekali Pembicaraan kita Nanti kita akan sambung lagi Karena saya sangat penasaran Dengan gerabah yang Sedang dibawa Sama Ibu Dewi ini Ya pemisah kita akan break dulu Sejenak Pemisah jangan kemana-mana Tetap di Ekonomi Kreatif Baik Baik Bumisah Masih bersama kita disini ya Bersama Ibu Dewi tentunya Di Ekonomi Kreatif Dan kita masih membahas tentang Gerabah nih ya Dan tentunya Tadi kita udah tahu Fungsi-fungsi Gerabah ini apa Manfaatnya ternyata Bagus sih Untuk kesehatan Di dalam tubuh kita tentunya Dan manfaatnya juga Banyak sekali Untuk makanan juga ya Dan kalau soal harga Nanti saya spill Masih penasaran ya Nah tapi sebelum itu Kita mau lihat visual dulu ya Ini ada beberapa Kerajinan Gerabah Yang tentunya Akan kita lihat Ini dia Oke Nah ini yang Ibu jual ya Bu ya Ya Ada apa aja Bu Nah itu kirim Oh sendok Garpo ada juga ternyata Ada Itu dari kain Ternyata bentuk Ceret aja Atau kendih Itu beda-beda Beda Ada mangkok juga Oh itu ada Apa Bu Namanya tungku ya Anglo Anglo Itu untuk bakar Kalau kita masukinnya Arang atau kayu Bisa ya Arang Yang pakai kayu Ada juga Pakai kayu juga ada Banyak tuh Bu Oke Ada mangkok-mangkok Juga disana ya Iya Ada piring Ada Apalagi Bu itu Dari kayu juga Ternyata Iya Kan pasangannya Lebih bagusnya Pakai yang dari kayu ya Kayak sendok Dengan Apa Sendok sayurnya Berarti kalau masak Kualinya Kualinya tuh Wajannya gerabah Masaknya Alatnya pakai kayu Iya Ini ada jenis-jenis Itu panci prasmanan Oh itu yang Ibu bilang tadi Panci prasmanan tadi Oke Nah ini juga Masih banyak jenis yang lain Banyak banget ternyata ya Bu Ya Ukurannya juga banyak Bisa dipilih Nah itu dia Gerabah Yang ada sama Bu Dewi Gitu ya Nah Bu Dewi Ini Ibu Ada tokonya berarti Waktu Covid itu Kita ada Tokonya ya Nah Jadi kan Saya gak Mempekerjakan orang Jadi Saya Sendiri sama Anak-anak Dibantu anak-anak Jadi setelah Covid kan Ibu Mohon maaf ini Sebentar ada telpon Mulai kita angkat ya Ibu ya Halo Pemirsa Halo Selamat sore Mbak Gina Apa kabar Sehat Bapak Bapak sehat juga ya Lihat Kak Gina di TV nih Wah terima kasih Kita ketemu lagi ya Wah ternyata Bapak sering nonton ya Iya sering Wajib ini Apalagi setelah jam 5 Wah terima kasih Ini topiknya benar sekali Tentang gerabah Bapak Bapak namanya siapa Pak Matthew Oke Bapak silahkan mau tanya apa Saya mau tanya sama Mbaknya Ini kan Kearifan lokal yang Kalau kita lihat kan Di hotel-hotel Di rumah-rumah orang kaya Ini udah banyak nih Maka gerabah-gerabah ya Saya jadi tertarik nih Alamatnya dimana ya Kemudian kan Ntar lagi puasa tuh Bisa gak Ini jadikan tempat lauk Kemudian dipanaskan Terus berpengaruh gak Sama cita rasa Sama kualitas Dari lauk yang kita panaskan itu Jadi sebagai tempat lauk Kita panaskan lah gitu Gitu Di kompor Apakah bisa mengurangi Cita rasa dari Laut yang kita panaskan itu Apa Manfaatnya mungkin Bagi lauk-lauk yang Dihidangkan dengan gerabah ini Iya Itu aja pertanyaan Bagi na Buat narasumber Yang lupa Alamatnya mana ya Kalau mau beli ini Oh oke Makasih ya Makasih Pak Matthew Selamat sore Selamat sore Terima kasih Pak Matthew ya Pertanyaannya sangat bagus sekali ya Ini pas banget Kayaknya Pak Matthew ini Sangat ini bu Sangat-sangat tertarik Kayaknya mau beli ini Oke Sebelum ke alamat ya Pak Matthew ya Mungkin kita bahas tentang pertanyaan kedua tadi Apalagi bentar lagi mau bulan Ramadan Mau puasa ya Karena kan kalau dari buka puasa Makanannya banyak tuh Bu Terus kita mau panasin lagi untuk sahur gitu ya Apakah bisa mengurangi cita rasa? Karena kalau kita lihat ini bahannya dari tanah liat Tanah liat bahan bakunya gimana? Kalau cita rasanya yang sudah pasti jauh lebih enak ya Tambah lebih enak gitu Berarti gak akan merubah rasa dari makanan itu sendiri? Enggak Enggak Oke Kalau untuk hidangan-hidangan berarti memang bisa juga ya Bisa Pakai ini ya bu ya Oke Manfaat lain yang bisa kita dapat apalagi nih bu Kalau misalnya kita panaskan kembali makanan-makanan itu ya Gimana? Ya Secara umum ya sama ya Dengan peralatan masak yang lain Tapi dengan ini Itu tadi tidak gampang basi ya Tidak gampang basi gitu Iya Jadi nilai plusnya nih Pak Matthew Gak gampang basi Terus kalau misalnya kita manasin makanan juga akan lebih cepat matang gitu ya Dan pastinya kayak Ibu Dewi bilang Makanan itu akan jauh lebih enak gitu Tapi kalau gak percaya buktiin sendiri gitu ya Apakah memang benar lebih enak gitu ya Baik Pertanyaan yang pertama tadi bu Alamannya dimana? Tadi pas banget saya juga tanya Ibu ini tokonya dimana gitu Kalau dulu kita punya toko Tapi karena sekarang Saya anak-anak sudah sekolah ya Jadi saya buka gerainya itu di rumah Di rumah Di perumahan Bumi Sedang Damai BSD Di Bumi Sedang Damai BSD Jalan apa tuh bu? Di Jalan Mambang di Awan Mambang di Awan Daerah mana bu? Lewat Marindal Oh lewat Marindal ya Oke Baik-baik-baik Oke Saya juga penasaran gimana sih cara Ibu mempromosikan gerabah-gerabah ini? Via online juga Via online ya? Ya offline juga Offline juga Berarti Ibu ada reseller? Atau ada tim yang untuk memasarkan produk-produk Ibu? Saya punya reseller Punya reseller Ada berapa banyak reseller Ibu? Ya banyak ya Mbak Karena kan mereka yang lebih memasarkan ya Mereka pun ambil ke saya itu ya Harganya sudah jauh lebih miring kan Karena mereka untuk pasarkan lagi gitu Jadi saya ini kan seperti jual memang grosiran Kalau grosiran harganya pasti lebih terjangkau ya Ibu kita minum dulu boleh ya Minum-minum dulu ya pemisah Ini ada disediain teh Nah kalau kita lihat ini tehnya sendiri dari keramik bahannya ya Ibu ya Beda sama gerabah ya ternyata Keramik bunyinya kayak gini ya Ibu ya 0811-6100-386 Sekali lagi di 0811-6100-386 Kita masih bahas tentang pengembangan gerabah Sebagai ekonomi kreatif berbasis budaya ya Kalau berbicara tentang budaya Memang gerabah ini menjadi salah satu Yang ada sejak zaman dahulu kala ya Ibu ya Bahkan jadi budayanya masyarakat Indonesia Seni terapan yang memang selalu dibawa sampai sekarang ini gitu ya Oke ada telpon kita angkat dulu halo Ya halo Halo Bapak Ibu ekonomi kreatif Halo Halo ya Ibu Saya mau bertanya Gimana sih cara membasikan gerabah biaya negara tetap terawat Oke Ibu dengan siapa Ibu namanya? Itu saja mau ditanya Ya Ibu namanya siapa Ibu? Nama saya Ruth Ibu Ya Ibu Ruth Terima kasih Ibu Ruth Oke Ibu makasih Sama-sama Oke Gimana sih cara bersihin gerabah Ini pas banget pertanyaannya Ibu ya Supaya awet, tahan lama gitu Dan kita sebenarnya takut berjamur juga sih Ibu ya Karena kan kayak sedikit lembab kalau misalnya kita biarin Gimana Bu? Tidak sulit bersihkannya nggak sulit Nyuci nya itu kalau nggak ada biasanya bagusnya itu pakai sabuk kelapa ya Tapi zaman dulu pakai sabuk kelapa ya Kalau sekarang enggak Kalau saya lebih pakai yang spon yang kasar gitu Nah boleh pakai sabun pencuci piring boleh enggak gitu Jadi tergantung yang makanya Pakai air hangat Jadi kalau yang masak-masak sup itu kan ada kayak lemak-lemaknya itu ya Nah itu kalau saya Saya rebus dulu air disitu Jadi kan udah hangat Baru saya bersihkan pakai spon yang kasar itu Jadi gila Kalau pakai spon yang kasar apa nggak jadinya berbatu ya Bu ya? Maksudnya mengikis tanah liatnya gitu Enggak Berarti nggak susah ya Bu ya? Enggak susah Berarti nyuci nya seperti nyuci biasa pakai sabun saja Iya Tapi kalau misalnya ada lemak-lemak sedikit boleh pakai air hangat ya Jadi kalau untuk geraba-geraba ini bisa tahan sampai berapa tahun ya Bu ya? Tergantung pemakaiannya sendiri ya Nah itu Karena kalau saya sudah berapa tahun ya masih pakai gitu Masih bagus ya Ibu ya? Bagus Dan lebih masih ya rasanya juga nggak ada yang berubah gitu Warnanya tambah cantik dia gelap gitu Oh Malah makin cantik ya Ibu ya Oke Ibu kalau misalnya tadi Ibu bilang offline Ibu juga punya reseller untuk menjual Untuk pemirsa yang ingin membeli langsung boleh alamatnya tadi ya di BSD gitu ya Ada telefon lagi kita angkat dulu halo pemirsa Halo 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 Ibu dengan siapa di mana Ibu? Dengan Vita di Medan Ibu Vita di Medan ya Iya Silahkan Bu mau nanya apa? Saya mau nanya masa pakai gerabahnya berapa tahun ya Bu? Apa Bu gimana? Masa pakai gerabahnya berapa tahun? Iya Oh masa pakai gerabah? Iya Oh iya itu aja Bu? Iya Oke makasih Bu Vita Iya sama-sama Masa pakai gerabahnya itu berapa tahun Ibu? Seperti yang saya sampaikan tadi Sebelumnya Ibu ya Ya Jadi ya tergantung cara pemakaiannya Nah itu Ada yang sudah bertahun-tahun masih bisa Kalau menurut Ibu sendiri itu kira-kiranya ya Bu ya Berapa tahun? Sampai 5 tahun atau 10 tahun kira-kira Saya rasa nggak sampai segitu ya Nah 2 tahun 3 tahun masih bisa Oke 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 kita penasaran juga kalau kita online itu sosial medianya dimana Ibu Instagram? Saya punya akun Instagram itu terlihat official Terlihat official Terlihat official Oh iya Mas banget ya Karena tanah liat jadi terlihat official Terlihat Boleh kepoin di sana karena ada beberapa foto Jadi kalau misalnya mau pilih-pilih juga boleh di sana ya Oke kalau mau jadi reseller juga bisa ya Bu? Bisa sangat bisa Sangat bisa Sangat bisa ya Ini memang menjanjikan nggak sih menurut Ibu sendiri Sangat menjanjikan ini Memasarkan produk-produk ini? Sangat-sangat menjanjikan Oke saya penasaran dengan harga Kalau harga kisaran berapa Bu? Itu kalau harga Kalau saya kan harga satuan itu beda ya Dengan harga grosseran reseller gitu Jadi kalau harga reseller itu di bawah 100 Semuanya di bawah 100 Kalau grosseran ya? Iya Satu contoh ya Bu ya Ini penanak nasi harganya berapa Bu? Itu 80 80 ribu ya Wah terjangkau doang pemilisan Karena kan biasanya kalau kayak gini ya Bu ya Saya mikirnya ya ini sampai 300 ribuan gitu Bu Ternyata cuma 80-an gitu ya Oke kalau semakin kecil semakin murah nggak sih Bu? Ibu menentukan harganya itu bagaimana? Kalau harga ya nggak semakin kecil semakin murah juga nggak gitu ya Jadi semakin kecil malah ya ada yang semakin mahal gitu Kenapa gitu Bu? Karena bentuknya Ada yang bentuknya unik kan? Seperti ini saya nggak bawa ada yang namanya godokan jamu itu Godok jamu bisa pakai panci yang kayak di atas Tapi dia memang ada khusus Jadi dia bentuknya itu kayak teko tapi pegangannya agak panjang gitu ya Nah itu unik itu lebih unik gitu Malah orang beli kadang-kadang nggak dipakai untuk pajangan Sayang katanya Padahal itu lebih bagus kan Nah itu lebih mahal Walaupun kecil Berarti tergantung teknik pembuatannya juga ya Dan bentuknya Bentuknya Iya Semakin sulit semakin mahal ya Bu ya Wah luar biasa dong kalau begitu ya Jadi memang ini salah satu produk ya Kerajinan yang memang bermanfaat dan juga menguntungkan ya Bu ya Luar biasa Baik pemirsa kita akan bahas lebih lanjut soal produksi Ataupun soal gerabah ini ya Pemirsa jangan kemana-mana kita akan beri sejenak tetap di ekonomi kreatif Oke pemirsa terima kasih untuk anda yang masih setia menyaksikan kita di ekonomi kreatif Kita masih membahas tentang pengembangan gerabah sebagai ekonomi kreatif berbasis budaya ya Dan kali ini masih bersama dengan Ibu Dewi ya Untuk anda yang ingin berinteraktif kita akan buka lain telepon di 0811-6100-386 Sekali lagi di 0811-6100-386 Nah kali ini masih bersama dengan Ki Kustik Thank you so much untuk lagu-lagunya Makin semangat ya hari ini ya Tapi gimana nih Wira Kamu setelah melihat beberapa produksi dari Ibu Dewi Ternyata gerabah ada dari alat-alat masak gimana? Wira Bentar ya ada telepon Baru ngobrol udah ada telepon ya Halo Halo pemirsa Ya halo Halo Ekonomi kreatif Putus-putus ya Oke nanti boleh di telepon lagi ya pemirsa ya Karena kita masih ada beberapa menit lagi untuk anda bisa bertanya ya Oke gimana nih Wira? Lanjut Lanjut Jadi sebenarnya saya ada sedikit pertanyaan Ada dua pertanyaan Untuk fungsinya sendiri mungkin mewakili dari penonton di rumah ya Kak Gina Penasaran mungkin fungsinya selain untuk wadah nasi atau untuk Alat masak ya Untuk alat masak atau piring hiasan gitu Bisa gak untuk keagamaan dan mungkin kalau untuk pertanyaan kedua untuk Belajar sendiri, belajar untuk buat yang kayak gini boleh gak sama? Wah pengen belajar ya pengen buat ya Penasaran kan Contohnya penonton juga ada yang mau Kak Gina Iya bener-bener Jadi tau ada private class atau gini Thank you Wira Oke sama sama Oke nih gimana Bu? Kira-kira bisa gak untuk digunakan sebagai alat-alat atau kegiatan keagamaan? Ibu sendiri gimana? Kalau untuk keagamaan itu Saya kurang paham ya Tapi konsumen kita itu yang Chinese itu Kalau mau Imlek Pada pesan banyak Nah itu aja Karena kalau bicara soal budaya gitu ya Iya Memang banyak banget ya Bu ya Dan bisa digunain untuk apapun sebenarnya kerabah ini ya Apalagi untuk mungkin kalau hari-hari Imlek juga banyak beberapa Chinese juga pesan Mungkin Bu untuk penjamuan makanan kayak hari raya ya Bu ya Gitu Ada telepon kita angkat dulu ya Bu ya Halo Halo Ya Bapak dengan siapa di mana Pak? Ehm Bisu enggak Iya Pak Silahkan pertanyaannya Ehm Itu Apa ini Masak dan menggorek? Ehm Gimana Pak boleh diulang lagi Pak? Apakah bisa digunakan seperti penggoreng? Oh ya Oke Terima kasih Bapak Saya sudah dengar Nah Untuk alat masaknya spesifiknya gimana nih Bu? Mungkin pemisah kurang paham gitu ya Karena mungkin pada masih terheran-heran ternyata gerabah bisa digunakan sebagai alat masak Ini masaknya ini seperti apa Bu? Apakah bisa untuk menggoreng? Berarti pakai minyak goreng? Iya Atau gimana? Atau hanya untuk merebus-merebus air saja gitu Bu? Sama Kayak peralatan masak yang lain Iya Bisa untuk goreng, numis, untuk merebus Itu bisa Oh berarti pakai minyak goreng ya Bu? Iya Bukan hanya untuk merebus-merebus buat sop gitu bukan ya Tapi menggoreng juga bisa Bisa Nah ternyata bisa Pak untuk goreng ya Mau goreng apa Bapak silahkan gitu ya Mau sambal, mau goreng-goreng kentang silahkan Dicoba dulu ya Nanti boleh kepoin Instagram Ibu di terlihat ofisial gitu Nah pertanyaan kedua dari Wiran Ibu Kalau misalnya kita mau belajar buat itu bagaimana Bu? Bisa nggak sama Ibu? Atau Ibu ada rencana untuk buat les private untuk beberapa orang gitu? Ada kepikiran nggak? Kepikiran ada ya ke depannya Nah saya memang inginnya seperti itu Jadi Karena ini kan sayang ya kalau nggak dikembangkan ya Jadi Kalau di Jawa aja sana itu Anak-anak itu udah pada bisa bikin ini Iya Nah itu Anak-anak kecil ya Bu? Gitu Jadi mainan mereka pun yang kayak Mainan masak-masakannya itu ya dari yang kayak gini gitu Ya itu sih ke depannya ada saya rencana kesana Iya Masih kecil aja agak terampil-terampil gitu ya Bu ya Jadi rasanya pengen gitu Mengembangkan ini di sumut sendiri ya Supaya makin banyaknya pintar gitu ya Bu ya Wah Jadi Wirah Ada kesempatan nih untuk belajar ya sama Ibunya Tungguin aja nanti Oh iya ada kesempatan ya Penonton pasti penasaran Termasuk saya juga Saya kan penonton di sini Iya bener-bener Oke Nah Ibu Kalau di Sumatera Utara sendiri Ibu Ada tau nggak Tempat untuk belajar sendiri itu udah banyak atau belum Untuk orang-orang yang memang pengen belajar Ya ini ya Kurang banyak juga ya Bu Kurang banyak Karena saya aja kemarin itu saya mencari sendiri Jadi mereka nggak buka untuk pelatihan Tapi saya yang kayak private gitu Saya minta gitu Jadi Sebenernya Sayang sekali gitu ya Sayang sekali ya Nah dikembangin ya Oke Ibu Boleh dong kasih tips Sama kita semua nih ya Pemirsa Bagaimana sih caranya Untuk bisa mengembangkan kerajinan gerabah Sehingga bisa Menghasilkan gitu ya Untuk ekonomi kita sendiri gitu Boleh Yang pertama apa nih yang harus Kita butuhkan gitu Ya dukungan dari pemerintah Saat ini ya Dukungan pemerintah Bagaimana Bu Boleh dijelaskan? Ya harapan saya ke depannya Ada dukungan dari pemerintah Ya untuk Itu diadakan seperti ya pelatihan-pelatihan tadi itu gitu ya Disediakannya peralatan-peralatan Nah itu Ya Tapi Ibu sendiri pernah ikut pameran nggak di sumur ataupun di mana gitu? Pernah Pernah juga ya Ya Tapi karena ini buatan dari sana kan Saya harapnya sih bisa Bisa gimana ya Yang buatan kita sendiri disini Ya Ya Bener-bener Karena memang masih sedikit sekali ya Ya Orang yang membuat sendiri ya Ya Jadi Masyarakat juga pada memilih yang seperti ini Itu kan sayang sekali ya gitu Maksudnya bukan sayang apa Kalau kita bisa memproduksi ini sendiri Yang kualitasnya seperti ini disini gitu Kenapa nggak gitu ya? Bener-bener Oke Waktu pameran kemarin gimana Bu Masyarakat responnya Terhadap ini? Sangat Minatnya sangat Tinggi Tinggi Nah itu Cuman karena tempat saya yang agak jauh Jadi Mereka yang nggak bisa datang itu Pada pesan pakai ini ya Apa Kayak gosen Digosenkan Gitu Jadi Ini sebenarnya bisnis yang menjanjikan ya Iya Apalagi di Sumatera Utara yang belum banyak nih pemisah ya Jadi Sebenarnya boleh dimulai nih Kayak Ibu Dewi gitu ya Ibu Dewi juga Terima kasih banyak kalau udah mau Berbagi ilmunya untuk kita semua ya Ternyata Gerabah-gerabah ini juga Gak hanya sebagai hiasan Tapi juga bisa digunakan Untuk alat-alat yang bermanfaat Apalagi untuk alat masak gitu ya Bu Ya Dan memang manfaatnya itu sangat banyak Fungsinya juga sangat banyak gitu ya Oke Ibu ini nggak terasa kita udah di segmen akhir Ibu ya Dan boleh Berikan harapan terkait kerajinan gerabah ini Apa nih yang Ibu pengen ke depannya Yang Ibu lakukan Ya harapan saya Semoga ini bisa terus berkembang ya Jadi Gimana ya Ya kita nggak payah dari luar lagi Kita nggak susah Ya Mendapatkan gerabah dari luar lagi ya Ya Ibu rencana pengen apa nih ke depan Bu Ada nggak pengen Buat pameran besar gitu untuk kita semua Ada pengenan kita Ada ya Bu ya Oke kita tunggu ya Bu ya Supaya kita kayak ngeliat gallery gitu ya Bu ya Yang Ibu buat gitu luar biasa Makasih Bu Dewi Martini ya Sudah hadir di TVRI Dan juga sudah Berbagi tips dan trik untuk kita Apalagi soal kerajinan gerabah ya Karena memang gerabah ini luar biasa Dan bisa sebagai ekonomi kreatif Pasti berbasis budaya Yang kita tahu dulu hanya untuk hiasan-hiasan Ataupun dipakai hanya untuk orang-orang yang di kerajaan Tapi sekarang pun di dunia modern, di dunia digital Kita tetap terus bisa menggunakan ini Karena ini memang budaya kita dari Indonesia sendiri Dan memang harus kita lestarikan ya Baik pemirsa ekonomi kreatif Terima kasih sudah menyaksikan ekonomi kreatif Tetap terus saksikan ekonomi kreatif Setiap hari Selasa jam 5 sore Karena tentunya kita akan menghadirkan Ada sumber yang menginspirasi Dan mudah-mudahan ini bisa mengembangkan Ataupun memberikan ide untuk anda Membuat bisnis baru gitu ya Dan terima kasih Saya Gina Pebriana pamit dari diri Selamat sore dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih